Kita beralih ke berita lain pemirsa, seorang anak buah kapal penada ikan dinyatakan hilang di perairan Mamuju pada Sabtu malam. Korban diduga terlempar dari kapal saat tengah tertidur. Bahar, 50 tahun, anak buah kapal Safari Kaltim, warga Kelurahan Papang 1, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, dinyatakan hilang di perairan Mamuju yang berjarak sekitar 30 mil atau 48,279 km. Dari daratan pada Sabtu malam. Menurut keterangan nakoda kapal, korban hilang saat ia dan empat rekan lainnya tengah tidur. Ia baru mengetahui korban hilang setelah bangun tidur. Diduga korban terlempar dari kapal saat tengah tertidur lelap. Kelima rekan korban bersama beberapa nelayan mengaku sempat melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil. Sehingga ia melaporkan kejadian tersebut ke Polairut Polres Mamuju. Saling bantu Pak ya? Ya. Berarti dari pencarian sekitar jam rama itu? Berapa? Mulai kan dari-mulai dari sebuah sudah. Mulai jam lima. Mencari Pak? Sampai jam satu. Jam satu hari Jumat itu Pak ya? Hari Jumat itu. Pas tidak ada, balik Pak. Hingga berita ini diturunkan, jasad korban belum berhasil ditemukan. Basarna Sulbar yang melakukan pencarian dengan menyisir titik lokasi juga belum membuahkan hasil. Rencananya upaya pencarian terhadap korban akan dilakukan selama tujuh hari ke depan sesuai dengan standar operasional prosedur Basarna. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal melaporkan.